Pengadilan Negeri Lamongan melakukan eksekusi sebuah rumah yang berada di Jalan Sumo Harjo, Kecamatan Sukoda di Kabupaten Lamongan pada Kamis kemarin. Eksekusi tersebut dilakukan setelah permohonan eksekusi yang diajukan oleh Sumiasi, warga Kecamatan Kerembangan, Surabaya, terhadap bangunan yang berdiri di atas tanah seluas 156 meter persegi tersebut dikabulkan oleh PN Lamongan. Sumiasi merupakan pemilik sah atas tanah tersebut. Setelah membeli melalui proses lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Surabaya, berdasarkan pengajuan dari Bank Permodala Nasional Madani atau PNM Cabang Lamongan pada 2018 silam. Menurut Willem Mintarja, kuasa hukum Sumiasi sebelum mengajukan eksekusi ke PN Lamongan, kliennya telah berupaya melakukan upaya pendekatan kepada pemilik lama Roy Marta agar mengosongkan rumah tersebut. Bahkan kliennya juga sempat menawarkan uang sebagai biaya pengosongan rumah. Namun segala upaya tersebut ditolak oleh termohon eksekusi Roy Marta. Petugas PN Lamongan mengeluarkan seluruh barang-barang serta membongkar bangunan warung yang berdiri di depan rumah tersebut. Kemudian diangkut menggunakan mobil bak terbuka. Eksekusi ini dilakukan tanpa perlawanan dari termohon eksekusi karena rumah dan warung dalam keadaan kosong. Alhamdulillah eksekusi berjalan lancar, tapi sebelumnya walaupun kita sudah bernegosiasi dengan termohon eksekusi, ternyata termohon eksekusi tidak berkenan. Jadi tetap yang bersangkutan membuka warungnya, tapi untuk rumah yang ini sekelihatannya sudah dikosongkan. Tapi terlihat kalau warung sama rumahnya sendiri enggak ada orang yang sama sekali waktu dilakukan eksekusi ini Pak ya? Untuk saat ini, saya enggak tahu, tapi tadi pagi masih ada. Tadi pagi masih ada yang termohon eksekusi. Ini enggak ada perlawanan? Kelihatannya seperti itu. Ini kasus apa Pak? Jadi klien saya itu sebagai pemenang melang, dan kita sebagai pemenang melang pada tahun 2018, kita sudah mengajukan permohonan eksekusi tahun 2020 Agustus. Baru bisa terlaksana untuk hari ini. Zulkifli Zakaria, CTV Lamungan Terima kasih telah menonton!